Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Film yang akan Mimin bawakan kali ini, berjudul Creation of the Gods Kingdom of Storms yang rilis pada tahun 2023 lalu. Film ini bercerita mengenai kisah klasik elekenda para dewa di negeri China. Film ini dipintangin oleh Fei Xiang, Yu Xi, dan Narana Erdineva. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Semoga! Dahulu kala, dewa perkasa Pangu menciptakan langit dan bumi. Dewi Nuwa kemudian menciptakan patung-patung dari tanah liat, lalu meniupkan roh ke dalam patung itu sehingga terciptalah manusia. Sebelum meninggal, Dewi Nuwa meninggalkan pusaka suci bernama Feng Shen Bang atau gulungan dewa. Dewi Nuwa memerintahkan dewa-dewa di Gunung Kunlun untuk menjaganya. Pusaka itu mempunyai kekuatan yang bisa menyelamatkan seluruh isi dunia dan hanya bisa dibuka oleh raja dari segala raja. Seiring berjalannya waktu, Raja Centang mendirikan dinasti Shang. Empat adipati dari timur, barat, selatan, dan utara, serta delapan ratus raja lainnya mengakuinya sebagai raja dari segala raja. Namun, setelah lima ratus tahun masa kejayaan dinasti Shang, Raja Kerajaan Jisou yang bernama Suhu menolak untuk tunduk kepada Kaisar Yi yang saat ini memimpin dinasti Shang. Perang pun tak dapat dihindari. Kaisar Yi mengutus putra keduanya, Yin Shou, untuk meredam pemberontakan ini. Yin Shou membawa pasukan yang dia latih sendiri. Pasukan yang dimaksud adalah Brigade Putra Pararaja atau Brigade Penawanan. Pada masa itu, delapan ratus raja wajib mengirimkan satu putranya untuk dijadikan prajurit dinasti Shang. Jifa adalah putra adipati barat. Dia sangat mengagumi sosok Yin Shou karena sangat berdedikasi kepada kerajaan. Selain Jifa, ada putra kandung Yin Shou sendiri yang bernama Yin Jiao. Yin Shou bersama pasukannya bersiap di depan gerbang kerajaan Jisou. Yin Shou lalu memanggil putra Raja Suhu, Suh Kian Kiao, untuk mendekatinya. Yin Shou memberikan pedangnya kepada Kian Kiao. Sesuai peraturan, Kian Kiao berniat bunuh diri jika ayahnya bersikeras melakukan pemberontakan. Bukannya sadar, Kian Kiao malah dilempari anak panah. Itu menandakan kalau ayahnya tidak mau tunduk. Kian Kiao pun bersiap untuk bunuh diri, namun dia justru menangis karena ayahnya ternyata tidak peduli padanya. Yin Shou kemudian mendekati Kian Kiao. Yin Shou mengangkat Kian Kiao sebagai putra kandungnya. Jika Kian Kiao berani mengorbankan diri, dia akan dikenang sebagai pahlawan. Kian Kiao pun akhirnya bunuh diri. Yin Shou pun memerintahkan pasukannya untuk menembakkan meriam ke penteng musuh. Penteng-penteng itu pun berhasil dihancurkan. Yin Shou lalu memerintahkan pasukannya untuk maju. Jifa memimpin pasukan berkuda untuk maju. Dia sempat kesulitan karena pihak musuh membakar jalan masuk, membuat kuda-kuda ketakutan. Yin Shou pun menutupi mata kuda dengan kain agar tidak ketakutan. Akhirnya, Yin Shou dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan musuh. Mereka lalu memburu keluarga Raja Suhu sampai ke pemakaman. Yin Shou bertarung melawan Raja Suhu, sementara Jifa menghadang anak-anak Suhu yang akan kabur. Di tengah pertempuran, darah Yin Shou menetes di atas batu makam. Darah itu masuk ke dalam tanah dan menghancurkan segel yang menahan siluman rubah. Di dalam kereta, putri Suhu yang bernama Su Daji memutuskan untuk bunuh diri setelah melihat ayah dan kakaknya tewas. Pertepatan dengan itu, tiba-tiba terjadi longsor salju. Setelah situasi kembali tenang, Jifa dan beberapa temannya menemukan Daji yang secara aneh masih hidup. Daji seharusnya dihukum mati karena dia putri seorang pengkhianat. Namun Jifa dan teman-temannya tidak tega membunuh seorang wanita. Mereka akhirnya membawa Daji ke perkemahan. Di dalam perkemahan, Daji mendekati tenda Yin Shou. Daji menjilat darah Yin Shou yang menetes. Daji kemudian berkata kalau dia tahu impian terbesar Yin Shou, yaitu menjadi kaisar. Yin Shou adalah putra kedua kaisar dan hal itu sangatlah mustahil. Daji mengatakan kalau dia bisa membantu Yin Shou mewujudkannya. Yin Shou tentu saja tidak percaya. Namun di saat luka di dadanya sembuh setelah dijilat Daji, Yin Shou pun akhirnya percaya. Yin Shou dan pasukannya akhirnya kembali ke ibu kota Xiaogie. Mereka disambut meriah atas kemenangan yang mereka raih. Yin Shou menyerahkan kepala suhu kepada ayahnya, kaisar Yi. Di sini juga ada kakak Yin Shou, sang putra mahkota Yin Ki. Malam harinya, di dalam pesta, anak buah Yin Shou mempersembahkan tarian perang di depan kaisar Yi. Secara aneh, putra mahkota Yin Ki ikut menari. Seperti dirasuki sesuatu, Yin Ki menusuk dan membunuh kaisar, ayahnya sendiri. Semua orang pun kaget. Anak buah Yin Shou langsung mengepung Yin Ki yang bertingkah gila. Di tengah-tengah pengepungan, Jiva tidak sengaja membunuh Yin Ki. Semua orang pun menuduh Jiva telah membunuh putra mahkota. Yin Shou kemudian bangkit. Dia mengampuni Jiva karena telah membalaskan kematian kaisar. Jiva pun tidak dihukum. Di kediaman para dewa di Gunung Kunlun, Yang Maha Agung memanggil semua dewa agung untuk membahas peristiwa di dinasti Shang. Apa yang barusan terjadi di sana adalah tanda kutukan besar yang akan menimpa bumi. Kutukan itu bisa memusnahkan seluruh umat manusia. Para dewa tidak bisa tinggal diam. Dahulu kala, Dewi Nuwa sudah meramalkan hal ini akan terjadi. Sehingga dia menyiapkan pusaka Fengshen Bang. Kini sudah saatnya pusaka Fengshen Bang diturunkan ke bumi untuk diserahkan kepada raja dari segala raja di bumi. Jika orang itu bisa membuka Fengshen Bang, maka kutukan itu akan dicabut dan umat manusia akan selamat. Seorang dewa yang bernama Ziya kemudian datang bersama kedua muridnya, Natcha dan Yang Jian menghadap para dewa agung. Ziya menawarkan mengantarkan Fengshen Bang ke bumi. Meskipun resikonya, dia akan kehilangan kekuatan dewa dan menjadi manusia biasa. Yang Maha Agung pun menyetujuinya. Dia menyerahkan pusaka Fengshen Bang kepada Ziya. Setelah menerima pusaka itu, Ziya pun berubah menjadi manusia biasa. Di bumi, Yin Shou akhirnya dilantik menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Dalam upacara penobatan, dia meminta pamannya, pendeta agung Bigan, untuk meramal masa depan kerajaan. Di tengah upacara, batu ramalan hancur dan langit mulai gelap. Bigan kemudian menghadap Yin Shou. Dia mengatakan kalau dinasti Shang ini akan ditimpa malapetaka karena para dewa murka terhadap tindakan pembunuhan kaisar. Keturunannya tidak akan bisa menjadi raja dari segala raja lagi. Yin Shou pun mengatakan kalau dia akan mengorbankan apapun untuk mencabut kutukan itu. Bigan memberitahu, kalau dahulu kalah di masa kepemimpinan kaisar Chen Tang, mereka juga sempat mendapat kutukan besar juga. Saat itu, kaisar Chen Tang akhirnya mengorbankan dirinya dibakar di tumpukan kayu untuk membuat dewa mencabut kutukan itu. Mendengar hal ini, Jiao tidak terima. Dia memarahi Bigan karena menyuruh ayahnya mengorbankan diri. Dengan tegas, Bigan pun mengatakan hanya itu satu-satunya cara agar dinasti Shang bisa selamat. Jiao pun meminta agar dirinya saja yang dikorbankan menggantikan ayahnya. Namun ternyata, Yin Shou sudah memutuskan akan mengorbankan dirinya sendiri. Malam harinya, Jiao berniat mengunjungi ayahnya untuk meminta maaf. Namun di tengah jalan, dia melihat siluman rupa memakan penduduk. Jiao langsung mengejar makhluk itu. Jiao meminta bantuan Jiva untuk menangkap siluman itu. Mereka melihat siluman itu masuk ke dalam ruangan ayahnya. Mereka pun menuju ke sana. Yin Shou yang melihat anaknya membawa pedang menyangka kalau anaknya itu ingin membunuhnya agar dia menjadi raja. Jiao pun meminta maaf dan berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun dia kaget melihat Daji ternyata ada di kamar ayahnya. Jiao pun marah karena ayahnya mengkhianati ibunya. Di tempat lain, Jichang adalah ayah dari Jiva, raja kerajaan Shichi, dan juga adi pati dari barat. Jichang melihat kerajaannya terancam gagal panen karena kutukan yang dialami dinasti Shang. Dia pun bersiap-siap untuk pergi ke ibu kota Zauge karena dipanggil oleh kaisar yang baru. Selain memanggilnya, kaisar Yin Shou juga memanggil ketiga adi pati lainnya. Anak pertama Jichang yang bernama Bi Yikau memiliki firasat buruk. Yikau merasa kaisar Shou mempunyai niat jahat. Namun Jichang tidak bisa menolak permintaan kaisar karena hal itu bisa menimbulkan perang. Lagipula ini kesempatan Jichang untuk menemui anak keduanya, Jiva yang sudah lama pergi. Jichang pun menyuruh Yikau untuk memimpin kerajaan Shichi selama dia pergi. Di tempat lain, Zia, Natcha, dan Yangjian akhirnya tiba di ibu kota Zauge. Zia melarang Natcha dan Yangjian menggunakan kekuatan mereka. Zia meminta penjaga gerbang ibu kota agar mereka bisa masuk ke dalam. Namun, Zia, Natcha, dan Yangjian justru dibohongi dan dijadikan budak untuk membangun gunung kayu yang akan digunakan untuk ritual pengorbanan diri kaisar. Seorang petugas akan mencambuk Zia namun Natcha melindunginya. Natcha melempar orang itu hingga mengenai gajah pekerja. Gajah itu pun kabur, membuat keadaan menjadi kacau. Jiva dan Jiao yang berada di sana pun keluar. Zia lalu menyuruh Natcha dan Yangjian menggunakan kekuatan mereka berdua untuk menolong orang-orang yang terancam bahaya. Dari jauh, Jiao dan Jiva takjub melihat kekuatan Natcha dan Yangjian. Sementara itu di dalam istana, kaisar Yin Shou mengundang seorang ahli ilmu sihir yang bernama Shen Gongbao. Secara aneh, Gongbao bisa melepaskan kepala dari tubuhnya. Melihat hal ini, kaisar Yin Shou meminta Gongbao mengajarinya ilmu agar dia bisa hidup walaupun dibakar. Gongbao pun mengatakan, butuh waktu 500 tahun untuk menguasai ilmu seperti itu. Mendengar hal ini, Yin Shou pun marah dan mengusir Gongbao. Jiao dan Jiva kemudian datang bersama Ziya. Ziya menyerahkan pusaka Fengshenbang kepada Yin Shou dan menjelaskan kalau pusaka Fengshenbang mampu mencabut kutukan besar yang akan menimpa dinasti Shang. Yin Shou tentu saja tidak percaya. Mendengar hal ini dari kejauhan, Gongbao kemudian menjelaskan kalau pusaka Fengshenbang sangatlah kuat dan bisa menyerap roh orang mati. Jika pusaka Fengshenbang itu dibuka, maka kekuatan semua roh itu bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Semakin banyak orang yang mati, maka semakin kuat pusaka itu. Mendengar hal ini, Shou pun menganggap kalau kutukan besar bisa menjadi berkah baginya. Semakin banyak orang yang mati, maka dia akan semakin kuat. Untuk menguji keaslian pusaka Fengshenbang, tiba-tiba Shou membunuh pengawalnya sendiri. Gongbao lalu mengucapkan mantra sehingga roh pengawal itu masuk ke dalam pusaka Fengshenbang. Ziya kemudian mengambil kembali pusaka Fengshenbang itu. Ziya mengatakan akan mengajarkan tarian khusus untuk membuka Fengshenbang. Ternyata itu hanya tipuan. Ziya dan dua muridnya pun membawa pusaka Fengshenbang itu untuk kabur. Kaisar Yin Shou yang marah memerintahkan Jiao dan Jiva untuk mengejar Ziya. Singkat cerita, Ziya masuk ke dalam hutan dikejar oleh Jiao dan Jiva. Jiao mengikuti Ziya berjalan di tebing yang curam. Jiao bertanya, kenapa Ziya tidak jadi memberikan pusaka Fengshenbang itu kepada ayahnya. Ziya menjawab, kalau dia baru sadar, ternyata Kaisar tidak layak mendapatkan kekuatan pusaka itu. Ziya melihat Kaisar Yin Shou dengan mudahnya membunuh orang tidak bersalah. Selain itu, Yin Shou juga menganggap kutukan besar sebagai sebuah berkah. Jiao pun masih ngotot meminta Ziya untuk menyerahkan pusaka Fengshenbang. Tiba-tiba Jiao tertimbah batu hingga pingsan. Untung saja Ziya berhasil menangkapnya. Jiva kemudian datang membantu. Setelah Jiao kembali sadar, dia mengambil pedang meminta Ziya menyerahkan pusakanya. Jiva pun mencegah Jiao melukai Ziya karena Ziya tadi menolongnya. Namun Jiao tidak peduli. Dia harus patuh pada ayahnya. Natcha dan Yang Jian kemudian datang. Dengan selendang ajaibnya, Natcha menggantung Jiao di pohon. Jiva lalu meminta Natcha membebaskan Jiao. Jika tidak, dia akan membuang Fengshenbang. Melihat tidak ada pergerakan, Jiva pun membuang pusaka Fengshenbang ke sungai yang ada di bawah tebing. Tanpa pikir panjang, Ziya langsung melompat. Natcha dan Yang Jian pun menyusul guru mereka. Di bawah, Ziya akhirnya berhasil mendapatkan pusaka Fengshenbang kembali. Natcha pun menariknya ke atas. Di tempat lain, Gongbao yang ternyata adalah Siluman kembali ke Pulau Penyu Emas untuk melaporkan tentang pusaka Fengshenbang kepada Raja Siluman. Sang Raja Siluman pun memberikan mantra pemindahan roh kepada Gongbao agar dia bisa merebut pusaka Fengshenbang. Di tepi sungai, Natcha mengusulkan untuk membawa Fengshenbang kembali ke Gunung Kunlun dan membiarkan manusia menderita. Namun Ziya mengatakan kalau Jiao tidak seperti ayahnya. Jiao sangat layak untuk mendapatkan pusaka Fengshenbang. Namun syaratnya, Jiao harus dilantik menjadi Raja menggantikan ayahnya lebih dulu. Tiba-tiba ada petir besar menyambar. Natcha mengatakan kalau itu pertanda lahirnya Siluman. Tak jauh dari sana, Jicang dan rombongannya menemukan bayi Siluman. Yang Jian dan Natcha kemudian datang. Natcha meminta Jicang membunuh bayi itu sebelum membahayakan banyak orang. Namun Jicang menolak membunuh bayi itu. Menurutnya, meskipun bayi itu Siluman, namun dia bisa menjadi baik asal dibesarkan dengan baik pula. Ziya yang baru datang setuju dengan pendapat Jicang. Ziya menyarankan untuk mengirim bayi Siluman itu ke Gunung Kunlun untuk dididik oleh para dewa. Jicang pun setuju. Jicang kemudian menamai bayi Siluman itu Lei Zhenzi. Ziya kemudian menyuruh Natcha dan Yang Jian membawa bayi itu ke Gunung Kunlun. Setelah mengetahui kalau keempat Adipati sedang berencana menuju ibu kota Zauge, Ziya meminta mereka berempat untuk berkumpul. Ziya meminta bantuan keempat Adipati itu untuk melengserkan Kaisar Yinsou agar anaknya Jiao bisa naik tahta karena kutukan sudah mulai terlihat di seluruh wilayah. Jika kutukan itu tidak segera dicabut, maka dampaknya akan semakin meluas. Di sini, Ziya kemudian memberitahu hasil ramalannya yang tidak pernah meleset. Ziya mengatakan kalau kutukan itu benar adanya. Menurut ramalan, Ziya mengatakan kalau dalang dari semua kekacauan ini adalah Kaisar Yinsou itu sendiri. Dia adalah otak pembunuhan ayahnya sendiri. Adipati Selatan mengusulkan untuk melakukan pemberontakan. Namun ketiga Adipati lainnya ragu karena anak-anak mereka masih menjadi prajuri di ibu kota. Adipati Selatan pun berniat melakukan pemberontakan sendiri. Tiba-tiba Jiva muncul. Adipati Selatan berniat membunuhnya namun Jicang mengatakan kalau itu adalah putranya. Jiva lalu berkata kalau dia melihat sendiri putra mahkota Yinki telah membunuh Kaisar Yi. Jiva menuduh ramalan yang dilakukan ayahnya itu adalah ramalan palsu. Tiba-tiba pasukan kerajaan datang dan menangkap keempat Adipati itu. Singkat cerita di dalam istana Kaisar Yinsou mempertemukan keempat Adipati itu dengan anak-anak mereka. Yinsou mengatakan di saat putra mahkota Yinki membunuh Kaisar Yi semua anak-anak Adipati itu menyaksikannya. Yinsou menyebut keempat Adipati adalah pengkhianat karena mereka lebih mempercayai ramalan daripada kenyataan. Adipati Timur menyangkal hal itu. Dia merupakan kakak kandung dari istri Yinsou sendiri. Dia tidak mungkin berhianat. Sementara Adipati Selatan menuduh Yinsou bersalah atas kutukan besar yang terjadi. Yinsou lalu menyuruh anak-anak Adipati itu untuk membunuh ayah mereka sendiri. Nanti Yinsou akan mengangkat mereka menggantikan ayah mereka menjadi Adipati. Ching Yingbao maju mendekati ayahnya dan kemudian membunuhnya. Dengan begitu dia menjadi Adipati Utara. Begitu juga dengan Jiang Wenhuan melakukan hal yang sama. Dia pun menggantikan ayahnya menjadi Adipati Negeri Timur. Anak dari Adipati Selatan berusaha melawan Xiu namun dia malah tewas dibunuh Xiu. Ayahnya pun akhirnya dibunuh juga. Kini tinggal Jiva. Jiva pun kemudian berlutut. Jiva mengatakan kalau ayahnya lah yang telah menghasut ketiga Adipati untuk melakukan pemberontakan. Jika dia membunuh ayahnya sekarang maka publik tidak akan tahu dosa yang dilakukan para Adipati itu. Jiva meminta Kaisar Yinsou memberikan hukuman lain bagi ayahnya yaitu meminta maaf di depan umum agar semua orang tahu kenapa para Adipati dihukum mati. Karena Jiva berjasa menangkap para Adipati itu Yinsou pun mengapulkan permintaan Jiva. Dia memenjarakan Jicang di penjara bawah tanah. Malam harinya diam-diam Jiva menyelinap ke penjara bawah tanah untuk menemui ayahnya. Jiva memberitahu kalau Kaisar Yinsou akan membiarkan ayahnya pulang jika ayahnya itu mau mengakui kalau ramalannya adalah bohong. Namun Jicang tidak mau melakukannya. Dia malah menyesal telah membiarkan anaknya dididik oleh orang jahat seperti Yinsou. Jiva pun menyangkalnya. Menurut Jiva Yinsou adalah orang yang baik yang rela berkorban demi dinasti ini. Jicang kemudian berkata kalau dilupuk hati yang terdalam putranya ini pasti menyadari ada yang tidak beres. Itulah mengapa tadi Jiva tidak membunuhnya. Di tempat lain Sang Ratu mendatangi Kaisar Yinsou yang sedang mandi bersama Daji. Ratu mengatakan dengan membunuh keempat Adipati itu artinya Yinsou sudah menghilangkan kepercayaan rakyat terhadapnya. Ratu menyebut Yinsou sangat tidak bermoral karena sudah menyuruh anak membunuh ayah kandung mereka sendiri. Daji kemudian menyuruh Ratu untuk bersantai. Dia mengajak Ratu bergabung dengannya di pemandian. Ratu kemudian turun ke kolam. Namun tak disangka Ratu yang marah mengambil tusuk rambut dan menyerang Daji. Daji pun akhirnya membunuh Sang Ratu. Beberapa saat kemudian Jiao mendatangi Daji dengan penuh amarah. Jiao akan membunuh Daji yang telah membunuh ibunya. Tiba-tiba siluman rubah menyerangnya. Siluman rubah itu lalu masuk ke dalam tubuh Daji. Daji pun berusaha kabur. Jiao langsung menyapetkan pedangnya. Tak disangka Jiao justru menusuk ayahnya yang baru datang. Yinsou yang marah mengira Jiao berniat membunuhnya. Dia memanggil pengawal. Jiao yang panik pun memutuskan untuk kabur. Jiva lalu datang membantu Jiao. Jiva menyuruh Jiao pergi lewat gorong-gorong untuk menemui pendeta agung Bikan dan bersembunyi di sana. Keesokan harinya istana mengeluarkan pengumuman kalau Xia dan kedua muridnya serta Jiao kini menjadi buronan. Yingbiao lalu menyerang Jiva karena curiga Jiva menyembunyikan Jiao. Mereka berdua pun terlibat perkelahian. Di tengah-tengah perkelahian Bi Yikau kakak Jiva datang melerai. Yikau mengatakan tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk membebaskan ayahnya. Dia membawa banyak harta untuk ditukar dengan ayahnya. Yikau takut kalau ayahnya yang sudah tua akan mati di penjara. Yikau juga membawa dua kuda milik Jiva yang bernama Naga Salju. Kuda itu sangat hafal jalan untuk pulang. Kuda itu akan berguna jika nanti Jiva ingin pulang ke kerajaan Siki. Malam harinya Yikau menemui Kaisar Yin Shou. Yikau memainkan seruling untuk menghibur Kaisar Yin Shou. Setelah itu Yikau meminta Kaisar Yin Shou membebaskan ayahnya. Sebagai gantinya Yikau bersedia menggantikan hukuman yang diterima ayahnya. Itu artinya Yikau harus dihukum mati karena ayahnya sudah dijatuhi hukuman mati. Di tempat lain Xia diam-diam meminta Jiva untuk mengantarkannya menemui Jiao. Mereka berdua lalu pergi ke tempat pendeta agung. Xia lalu mengajak Jiao pergi ke gunung Kunlun karena dia sudah tidak aman lagi tinggal di sini. Jiao harus selamat karena dia satu-satunya penerus raja dari segala raja. Namun Jiao tidak setuju. Jiao masih yakin kalau ayahnya adalah orang baik. Ayahnya menjadi jahat karena terkena sihir siluman rubah. Namun menurut Zia dari awal Yin Shou sudah mempunyai niat jahat. Siluman rubah hanya digunakan sebagai alat saja. Untuk mencari tahu pendeta Bigan akan menyuruh Yin Shou membawa Daji ke tempat ini dan membunuhnya. Nanti mereka akan tahu apakah Yin Shou benar-benar terkena sihir siluman rubah atau tidak. Malam harinya Yin Shou mengunjungi Jicang di penjara. Yin Shou membawakan daging panggang sebagai hadiah. Jicang lalu menyarankan Yin Shou menepati janjinya untuk mengorbankan dirinya. Maka semua kutukan akan dihapus. Namun Jicang tidak yakin kalau Yin Shou mampu melakukan itu karena Yin Shou adalah pria egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yin Shou kemudian mengeluarkan seruling milik Yikau. Jicang pun kaget karena anak sulungnya ternyata datang ke sini. Yin Shou kemudian berkata kalau daging yang dimakan Jicang adalah daging dari Yikau yang sudah mati. Jicang pun langsung mengamuk. Yin Shou menyuruh Jicang mengakui kalau ramalannya adalah bohong kepada semua orang. Jika tidak Yin Shou akan membunuh Jiva putra Jicang yang masih tersisa. Keesokan harinya Jicang diarah keliling kota sambil berkata kalau ramalannya adalah bohong. Jicang hanya diam saja saat semua penduduk meneriaki dan melemparinya. Beberapa hari kemudian Yin Shou dan Daji akhirnya mengunjungi pendeta agung Bigan untuk meminta restu kepada leluhur. Bigan pun memuji kecantikan Daji. Sambil memegangi tangan Daji Bigan berkata kalau Daji adalah siluman rubah. Yin Shou pun tidak terima tuduhan itu. Bigan kemudian memanggil Jiao. Jiao lalu datang dengan diikat sebagai bentuk penyerahan diri. Jiao menceritakan apa yang dia lihat di kamar Daji malam itu. Namun Yin Shou masih tidak percaya. Bigan akhirnya mengambil cara lain. Sebagai pendeta agung Bigan memiliki jantung ajaib. Setiap siluman yang memakan jantung itu akan menampakkan wujud aslinya. Bigan rela mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan dinasti Shang. Bigan meminta Yin Shou berjanji untuk membunuh Daji jika Daji benar-benar terbukti siluman rubah. Yin Shou pun berjanji akan melakukannya. Bigan kemudian mengeluarkan jantung ajaibnya dan menyuruh Daji untuk memakanya. Setelah menelan jantung ajaib dari dalam tubuh Daji muncul siluman rubah. Semua orang pun terkejut. Yin Shou lalu mengambil pedang milik Jiva. Bigan yang sekarat menyuruh Yin Shou untuk membunuh siluman itu sesuai janjinya. Namun Yin Shou mengingkarinya. Ternyata Yin Shou yang sengaja membangkitkan siluman rubah itu. Bigan pun akhirnya tewas. Xia yang menyamar hanya bisa diam melihat kelakuan Yin Shou. Melihat kejadian ini, Jiao pun kecewa karena selama ini dia mengira ayahnya terkena sihir siluman rubah. Ternyata ayahnya memang benar-benar orang yang jahat. Yin Shou kemudian memberikan hukuman mati kepada Jiao putranya sendiri. Sementara untuk Jiva, Yin Shou memberikan kesempatan terakhir. Yin Shou menyuruh Jiva untuk membunuh ayahnya. Jika Jiva melakukannya, Yin Shou akan mengangkat Jiva menjadi anak dan pewarisnya kelak. Keesokan harinya, di saat Jiao akan dieksekusi, Jiva membawakan kepala ayahnya kehadapan Shou. Di balik kerumunan, Zia sudah pasrah karena dua muridnya, Nacca dan Yang Jian tidak kunjung datang. Tiba-tiba sebuah panah membunuh Ternyata Jiva memimpin pemberontakan. Shou pun semakin marah saat tahu kalau Jiva ternyata tidak membawa kepala ayahnya. Jiva pun menyekap Yin Shou. Jiva menyuruh Yin Shou membebaskan Jiao. Jika tidak Jiva akan membunuhnya. Namun Yin Shou tidak gentar. Yin Shou berteriak memberikan perintah untuk tetap membunuh Jiao. Ying Biao yang mendengar hal itu langsung naik ke tempat eksekusi. Dia langsung memenggal kepala Jiao. Yin Shou kemudian bertarung melawan Jiva. Nacca dan Yang Jian kemudian datang. Xia menyuruh mereka berdua untuk membawa tubuh Jiao ke Gunung Kunlun. Mereka berdua pun terbang membawa tubuh Jiao ke Gunung Kunlun. Sementara itu Jiva berhasil menusuk Yin Shou. Yin Shou yang berusaha melawan pun terjatuh. Dia bergelantungan di jubah Jiva Jiva kemudian memotong jubahnya membuat Yin Shou terjatuh dan akhirnya tewas. Jiva lalu memanggil para pengikutnya untuk kabur. Jiva juga membawa Xia bersamanya. Dari atas Gong Bao yang melihat Xia kabur merapalkan mantra memindahkan roh ke patung singa besar yang ada di istana. Di gerbang istana Jiva dihadang oleh Wen Huan. Jiva mengatakan kalau dia sudah berusaha membunuh Yin Shou Jiva mengajak Wen Huan untuk membantunya bales dendam atas kematian ayah mereka. Wen Huan pun akhirnya membela Jiva dia membiarkan Jiva dan pengikutnya untuk keluar istana. Namun dua patung singa raksasa masih mengejar Jiva di tempat lain ternyata Jiva mengirim ayahnya pulang ke kerajaan Siji dengan menunggangi kuda naga salju. Namun di perbatasan dia dihadang oleh prajurit dinasti Shang. Tiba-tiba dari atas muncul sosok siluman hijau bersayap. Makhluk itu menyelamatkan Jicang. Ternyata itu adalah bayi siluman yang sebelumnya ditemukan Jicang di dalam hutan. Itu adalah Lei Zenzhi. Lei Zenzhi membawa Jicang terbang menuju kerajaan Siji. Di hutan Jiva dan Ziya berpencar. Jiva sengaja menggunakan pakaian Ziya agar patung memanah patung itu. Salah satu panahnya mengenai mata patung sehingga mematahkan mantra pemindahan roh. Jiva dan patung singa itu pun akhirnya terjun ke sungai. Karena patung singa berhasil dikalahkan, Gong Bao mengirim gagak-gagak hitam untuk mencari keberadaan Ziya. Jiva yang berhasil selamat menunggangi kudanya untuk pulang ke kerajaan Siji menemui ayahnya yang sudah sampai duluan. Sementara itu, Daji siluman rubah itu menghidupkan Yin So kembali. Beberapa hari kemudian, Panglima Wen Zong yang selama 10 tahun ini berperang di Laut Utara akhirnya kembali ke ibu kota Zouge. Pasukan Panglima Zong sangat mengerikan termasuk 4 raksasa yang tunduk padanya. Panglima Zong sendiri mempunyai 3 mata. Dan berakhirlah alur cerita film Creation of the Gods Kingdom of Storms ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau ada teman kalian yang menjadi jahat setelah punya pacar bisa jadi pacarnya itu adalah siluman rubah. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax